Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yang mana poin pertama yang saya ambil yaitu plan. Nah, poin pertama dari plan itu merupakan atau merumuskan pertanyaan penelitian review, yang keduanya itu mengembangkan protokol review sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, maka kita itu harus memiliki plan yang menentukan upaya-upaya apa yang akan kita lakukan dan upaya apa yang bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, dan untuk menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan yang akan dilakukan itu, maka kita harus memiliki plan. Nah, yang kedua itu, poin yang kedua itu adalah conducting. Yang pertama itu mengidentifikasi literatur yang terkait. Nah, yang kedua itu melakukan seleksi study utama. Yang ketiga itu melakukan ekstrak data. Yang keempat itu menilai kualitas study. Dan yang kelima itu melakukan sintesis bukti pada tahap ini, dimulai dari penentuan keyword, pencarian literatur, sampai ke desain yang akan dilakukan ke depannya. Nah, langkah terakhir setelah kita mendapatkan literatur, yang kita inginkan adalah kita itu mengekstraksi data, kemudian melakukan sintesis berbagai hal yang akan kita temukan dari literatur-literatur yang sudah kita dapatkan. Nah, tujuan utama dari sintesis data yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai hasil penelitian dari berbagai literatur, dan untuk memilih metode yang paling tepat untuk mengintegrasikan penjelasan dan interpretasi dari berbagai temuan tersebut. Nah, poin yang ketiga itu reporting. Nah, reporting itu adalah tahapan penulisan hasil dari study literatur dalam bentuk tulisan baik untuk dipublikasikan, dalam bentuk paper ke jurnal ini, atau untuk menyusun bab dua tentang literatur review dari skripsi, tesis, dan disertasi kita untuk selanjutnya. Terima kasih.